Intro Hari kedua pembatasan sosial berskala besar Jajaran kepolisian Puasek Bogor Timur Menerapkan PSBB dengan melakukan pemeriksaan Kepada setiap pengendara kendaraan roda 2 Maupun kendaraan roda 4 Pantauan reporter Palapati Pinyus Di lokasi cekpoin siaga COVID-19 Kamis 19 April 2020 Tepatnya di lampu merah arah menuju Bogor Petugas Puasek Bogor Timur Yang dipimpin langsung AKP Wagimin Selaku Kapuasek Bogor Timur Dan dibantu oleh sejumlah petugas Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kabupaten Bogor Melakukan pemeriksaan para pengendara kendaraan Yang menuju arah Bogor Target pemeriksaan pengendara diantaranya Mengecekan suhu tubuh dengan menggunakan termogan Dan menegur para pengendara yang masih melanggar Sejak diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar Pelanggaran tersebut yakni bagi para pengguna motor Yang tidak menggunakan masker dan helm Serta pengendara sepeda motor yang berboncengan Dan untuk pengendara kendaraan roda 4 Yang membawa penumpang melebihi dari kapasitas yang ditentukan Hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran virus corona Atau COVID-19 Bagi para pengendara sepeda motor yang tidak memakai masker Ataupun helm Langsung diberikan sanksi di tempat Sedangkan bagi yang berboncengan pada saat itu juga Penumpangnya harus turun Dan untuk kendaraan roda 4 Yang membawa penumpang di baris pertama Diharuskan pindah ke belakang Di hari kedua kalau dibandingkan kemarin Masyarakatnya lebih patuh Kemarin masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker Masih ditemukan juga pengguna mobil yang bagian depannya masih diisi Sekarang sudah berkurang kalau dibandingkan dengan yang kemarin Harus yakin Intinya yang penting warga masyarakat harus mengikuti Mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kepulisian Dan masyarakat harus timbul dari rasa kesadaran diri sendiri Untuk memutuskan rati itu Kalau tidak timbul dari rasa diri sendiri ya kurang maksimal Tapi saya yakin bahwa Sama ini bahkan bisa memutusnya Nur Lela mengabarkan dari Jalan Raya Ciawi Keupatan Bogor, Jawa Barat